Intro Suasana di Jalan Terkiai Telingseng Selatan Perempatan Menara Kudus Ikut di Sanjang Ngelen Kecamatan Kota Kudus Pagi tadi dihebohkan dengan penangkapan terduga pelaku pencurian dengan mengedari kendaraan roda 4 Terduga pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut ditangkap warga setelah telah dilakukan aksi kejar-kejaran antara para pelaku dan warga sejak diketahui mereka adalah pencurus peda yang melakukan aksinya di Desa Pasurwan Lorenja di Kudus Sabtu 21 Oktober 2017 Mobil yang ditumpangi para pelaku adalah sebuah MPV Toyota Galia warna merah dengan nomor polisi H9158GB Sempat terjebak pada kemacetan di Selatan Perempatan Padat Jalan Menara Kudus Dengan dibantu warga setempat dan para pengimu dianggutan yang sedang mengetem di tempat tersebut Mobil pelaku dihentikan dan sempat dirusak oleh massa sehingga kaca depan mobil pecah Sebelumnya di Desa Pasurwan Lorenja di Kudus pada sekitar pukul 9 waktu Desa Barat Pelaku sempat melakukan pencurian sebuah sepeda merk Polygon Premier milik Muhammad Syafuddin Warga Desa Pasurwan Loren RT1 RW 9 Jati Kudus Aksi pelaku yang sedang menghindari sepeda curian diketahui oleh pemilih sepeda yang sedang berdata di luar rumah dan kebetulan berpapasan dengan pelaku Karena pelaku merasa mengenali sepeda yang sedang ditemangi pelaku adalah miliknya sehingga korban langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling Mendengar teriakan korban, pelaku yang sudah sempat memasukkan sepeda curiannya ke bagasi mobil menjadi panik Pelaku yang sudah ditunggui partner yang berperan sebagai pengembudi mobil lalu Panik dan buru-buru melarikan mobilnya tanpa sempat menutup bagasi mobilnya Akifat bagasi belum ditutup dan melaju mobil yang cepat sehingga sepeda pelaku terlempar keluar dan diambil kembali oleh pemiliknya Namun mengetahui bahwa penebang mobil karya warna merah adalah penjuri yang gagal melakukan aksinya Sontak warga Pasuruan Lor yang sebelumnya nongkrong tak jauh dari posisi mobil itu diparkir Langsung berami-rami mengejar terduga pelaku Aksi kejar-kejaran terhenti akibat para pelaku yang ternyata warga Semarang dan tidak menguasai medan sehingga terjebak di keramean jalur perempatan Menara Kudus Setelah terjebak dalam kemacetan, kedua pelaku yang dari identitasnya diketahui berinisial DS warga Kentangan Utara Semarang Tengah dan AA warga Karanggen Utara Semarang Sempat diajar masa namun berhasil diamankan pihak kepolisian yang juga ikut pengejar para pelaku setidak dari TKP Ketika diperiksa ke mobil, para pelaku terlihat jok belakang mobil sudah diposisikan dilipat untuk mengangkut barang-barang yang akan menjadi target aksi pencuriannya Kini keduanya mendekam dalam peranan progres Kudus dan kasusnya sedang dalam pemeriksaan para penyidik Dari Kudus, Jawa Tengah, YSKTV memberitakan Kudus, Jawa Tengah, 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 J